Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Oke, di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana menginstall Bandicam atau program untuk merekam layar komputer, layar laptop yang untuk keperluan tutorial atau untuk streaming gaming atau untuk keperluan lainnya. Jadi Bandicam ini fungsinya untuk merekam seluruh art aktivitas di dalam layar komputer kita. Nah, kenapa Bandicam? Karena Bandicam ini sudah banyak yang pakai, juga fitur-fiturnya lumayan banyak. Nah, di sini sudah dapat dilihat, ada video capture, keterangannya, ada free download dan full version. Oke, jadi yang akan kita install di sini adalah versi FreeV3, tapi kita akan buang watermarknya. Nah, jadi kalau free version itu, nanti kita mendapatkan program dengan batasan waktu untuk merekam. Dan ada watermark Bandicam. Kalau yang cat full, kita lihat harganya berapa. Nah ini, ini untuk satu PC, satu PC harganya 39,95 dolar. Kalau untuk dua PC, 59,96 dolar. Ini adalah Bandicam resminya. Nah, banyak sekali yang mengakali bagaimana bisa menggunakan Bandicam, tapi tanpa harus membayar. Dan ini salah satu caranya. Kalian bisa install Bandicam dan buang watermarknya. Oke, langsung saja kita masuk ke Bandicamnya. Kita install dulu. Setelah muncul seperti ini, kalian klik OK, dan continue. Kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Kurang lebih 5 menit lah, tidak sampai ini. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan. Nah, kalau sudah selesai install, nanti otomatis masuk ke web-nya, Bandicam. Tapi kita close saja. Nah, kita coba buka Bandicam-nya. Nah, ini. Kalau misalnya kita baru install untuk versi free, di sini ada keterangan unregister. Artinya produk ini tidak terdaftar atau tidak diregistrasi. Dan untuk batas waktu rekamnya, tidak sampai dengan 5 menit. Nah, ini tentunya kan sangat sedikit ya. Jadi, tiap kali rekam harus berhenti, rekam berhenti. Kita akan coba akali bagaimana caranya buang ini dan memperpanjang waktu rekam. Kita close dulu. Kita masuk ke sini. Ini ada namanya keymaker. Buka keymaker-nya. Jadi, untuk membuka keymaker ini, pastikan Bandicam-nya sudah di-close dulu. Nah, sudah. Kalian masukkan saja email sembarang. nama. Kemudian di sini ada klik register application. Nah, Bandicam registered successfully. Oke, langsung close saja. Kemudian buka lagi Bandicam-nya. Nah, sekarang sudah hilang. Di sini sudah tidak ada lagi. Dan untuk merekam juga sudah bisa untuk lebih lama. Oke, seperti itu cara menggunakan keymaker-nya dan membuang watermark di Bandicam. Selamat؛. Bermak. Oke. Insya. Terima kasih.